Intro Di dalam nama Bapak, Putra, dan Rohol Kudus. Amen. Tuhan Yesus datang bukan mencari orang yang sehat. Tuhan Yesus datang mencari orang yang sakit untuk disembuhkan. Dan orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus akan dijamah. Nah, seperti Bapak, Ibu saat ini engkau menerima jamahan. Jamahan Tuhan itu mengalir atas tubuh anda. Dan menyembuhkan. Ketika kita disembuhkan, hati kita percaya, lalu kita mulai berkata, Tuhan Yesus, sisa hidupku aku berikan kepadamu. Berserah. Mungkin kita tidak punya uang yang banyak. Seperti Pester. Pester bukan pengusaha. Pester juga bukan gembala yang bahkan hampir kami tidak memiliki jemaat. Dalam arti, tidak seperti dengan para gembala-gembala yang bersyukur ya diberikan anugerah Tuhan, mengembalakan jemaat yang besar. Namun pun demikian saya bersyukur. Saya tahu setiap kita diberikan talenta yang berbeda-beda. Dan semakin hari, semakin Pester melihat bahwa karunia kesembuhan ini bekerja semakin efektif. Makanya ketika ada orang-orang yang minta counseling lebih, Pester bukan tidak mau. Selalu diarahkan supaya datang gembala Bapak Ibu, cari gereja lokal di mana Bapak Ibu, bahkan juga ada begitu banyak orang yang kadang bertanya, bagaimana saya memberi persembahan? Selalu Pester sedapat-dapatnya untuk mengarahkan dia, bawalah kepada orang miskin, ataupun juga kepada gereja lokal di mana Bapak Ibu digembalakan. Karena Pester sekalipun hari ini bukanlah sebagai gembala yang memiliki banyak jemaat. Tapi saya tahu bahwa jadi gembala tidak mudah. Maka saya belajar untuk menghargai panggilan Tuhan Yesus kepada para gembala. Maka lewat program ini sebetulnya, Pester mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Ketika ada yang counseling di Jakarta, berbagai macam pergumulannya, coba cek ke member-member IBM, selalu Pester arahkan di kota mana, Jakarta. Karilah segera gereja terdekat di Jakarta untuk berjemaat di sana. Karena kita jadi orang itu tidak boleh serakah. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Dan karena kita orang percaya, kita membaca Bible. Yesus berkata, cukup kalah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau hari ini Pester bisa pakai baju, ada yang dimakan, ya sekalipun kita hari-hari makan di warung di warteg. Bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur. Karena yang kita kejar hari-hari ini, sebetulnya bukan kekayaan duniawi. Seharusnya kita mengejar yang rohani. Kalau hari ini Bapak Ibu menyaksikan ini dan sedang sakit cancer, Alkitab pernah menulis kok, cancer itu menjalar. Dan secara eksplisit dikatakan bahwa perkataan mereka seperti cancer menjalar. Jadi pointinya yang Pester sampaikan dulu sebelum kita doa sama-sama untuk penyembuhan cancer. Mulai hari ini, kita belajar untuk melakukan konsep pembalikan. konsep pembalikan secara rohani. Apakah mengada-ngada? Tidak. Karena seringkali itu fakta berseberangan dengan iman. Saya beri contoh saja ya. Kalau saudara-saudara buka di dalam kitab suci, kitab Daniel pasal 3, ayat 17-18 ya. Di sana ada orang-orang, ada tiga orang, namanya ada Sadrak, Mesak, dan Abekneko. Mereka adalah orang-orang yang berjalan dengan iman. Nah yang Pester mau terangkan di sini adalah seringkali fakta itu berseberangan dengan iman. Oke, dalam ilustrasi yang Pester sebagai pembanding atau menerang kepada Anda Bapak Ibu, di dalam Daniel pasal 3 ini ada tiga orang pemuda yang beriman. Apakah orang yang beriman tidak bisa takut? Saya beritahu, bisa. Apakah orang yang beriman tidak bisa khawatir? Pester beritahu, bisa. tetapi kalau dia memilih untuk percaya pada imannya, maka dia tetap akan memegang teguh imannya. Seperti kita tahu di kisah-kisah bagaimana yang pernah terjadi, kita lihat di televisi, kita lihat di berita-berita, kita baca di buku-buku sejarah pahlawan iman. Ada orang-orang yang diancam kematian kalau tetap mempertahankan imannya dalam Mesias, Yesus Kristus. Kalau dia sangkal imannya, dia bisa hidup. Tapi kalau dia tetap bertahan memegang imannya, dia akan dibunuh. Dan dalam kisah-kisah itu, saudara-saudara, ini kisah nyata ya, banyak orang yang rela mati demi imannya. Sebelum dia mati ya, apa dia tidak takut? Dia takut. Tetapi, ini luar biasa banget ini. Kehidupan iman, itu akan dapat mengalahkan rasa takut manusia. Orang yang beriman bukan tidak bisa takut, tetapi tetapi orang yang menghidupi iman, dia dapat melawan, mengalahkan rasa takutnya. Termasuk takut mati, termasuk takut kemo, termasuk takut ancaman umur pendek, termasuk takut ancaman Kengsa Stadium akhir. Orang yang beriman bisa takut. Orang yang beriman bisa saja mendengar kabar-kabar buruk tentang kesehatannya. tetapi orang yang beriman dia akan mampu melewati kabar-kabar buruk itu dengan berharap, dengan berdoa, dengan percaya. Dan Tuhan Yesus yang saya layani sampai hari ini, yang sudah mendorong ulang hidupku yang sampah menjadi seperti hari ini. Dia penuh kasih. dia mengubah mendorong ulang hidupku menjadi seperti hari ini. Tuhan Yesus yang sama yang saat ini waktu engkau mendengar sabdanya juga sanggup untuk membawa hidupmu mengenal dia dan berjalan bersama imanmu. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia dan dia punya iman dia berikan kepada setiap anda yang percaya. Bapak ibu sekalian dalam kisah Daniel pasal tiga itu pemuda-pemuda ini dihadapkan dengan sebuah ancaman. Apakah ancamannya? Apakah orang beriman tidak bisa diancam? buktinya banyak Alkitab berkata mereka terancam dan banyak mereka meninggal karena imannya. Ketika mereka diancam kalau kamu tetap menyembah kepada Tuhan mu kamu akan dilempar masuk ke dalam api ibarat neraka. Bahkan diancam kalau engkau masih tetap kukuh berpegang pada imanmu ini api tungku akan dipanaskan tujuh kali lipat. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan sekalipun ya Tuhan yang kami sembah seolah-olah terlambat menolong kami seolah-olah tidak menolong kami sekonyong-konyong tidak mendengar dan menjawab doa kami kami tetap akan setia kepadanya kami tetap tidak akan meragukan sedikitpun kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Ketika dia menyampaikan ini apakah mereka tidak merasa kepanasan kulitnya sudah semakin berkeringat mereka merasakan Bapak Ibu tapi mengapa mereka berani memperkatakan bahwa sekalipun Tuhan belum mendengar doa kami kami tetap akan percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka sedang mempraktekan konsep pembalikan secara rohani tangkap baik-baik ini konsep pembalikan secara rohani berani memperkatakan sesuatu yang menjalar sesuatu yang menular tentu kalau Anda menerima pengajaran yang salah Anda akan menularkan yang salah Anda menerima pengajaran kegelapan Anda akan tertular dengan kejahatan namun berbahagialah orang-orang yang mendengar sabda firman Tuhan karena mereka pun akan bisa menularkan memberi radiasi menjalarkan apa yang kita jalarkan iman ini bukan konyol Bapak Ibu Pastor Andy sudah alami banyak pengalaman dan banyak kesaksian dan kitab suci kesaksian yang sah sekalipun Tuhan kemarin tidak tolong kami kami tetap percaya kepada Tuhan jadi Pastor mau klose statement begini mulai saat ini Anda ucapkan apa yang Anda imani maka yang Anda imani itu akan menjalar mengalir ke seluruh darah Anda ke seluruh sel-sel otak sel-sel tubuh Anda urat-urat Anda dan mulai hari ini jangan Anda memperkatakan ketakutanmu bisa bisa sulit agak sulit tapi kalau Anda mulai mengerti konsep ini bahwa saya hidup bukan dari apa yang saya lihat saya hidup dari apa yang saya percaya maka belajar berjalan dengan konsep pembalikan pester berbulan-bulan cancer ini menyakiti saya saya ucapkan dan saya doakan saya minta kepada Bapakku sebentar hari ini kesembuhan mengalir atas tubuh Anda pester cancer saya ini sudah sangat mengkhawatirkan bisa merenggut nyawa saya saya minta Anda ucapkan sejak hari ini tubuhku bukan sarang penyakit tubuhku adalah rumah roh kudus apa yang saya alami kemarin sampai hari ini saya tahu saya yakin saya percaya karena pekerjaan pekerjaan Bapak mau dinyatakan atas kehidupannya jangan kutuki hari esok Anda jangan kutuki tubuh Anda karena perkataan itu akan menjalar ya kalau kita bisa dengar nasihat ini bagus ya ini jauh lebih bagus ya coba diingat ingat apakah di masa masa kemarin kita lebih banyak ucapkan kata-kata yang sia-sia kata-kata kutuk kata-kata negatif kata-kata sampah ya ini nasihat dan ajakan untuk kita betul-betul repetensi ya untuk bertobat sebentar sebentar atau saat ini ketika peser mulai bicara hadirat Tuhan yang suci yang kudus kan ada diantara kita maka boleh saat ini sambil peser share kebenaran Tuhan ini Anda ingat-ingat kalau ada ternyata kita pernah mengucapkan kata-kata kutuk kata-kata sia-sia kata-kata yang sampah putuskan in Jesus name diputuskan kata-kata sia-sia mungkin yang kita anggap sia-sia kita anggap ramai itu ternyata tanpa kita sadar dalam keheningan dia menjalar dan mengikat kita dalam Injil Matius berkata bahwa tidak ada satupun kata-kata yang tidak akan dipertanggungjawabkan suatu hari semua yang tertutup akan dibuka semua yang gelap akan tersingkat mungkin kita melakukan kalau bicara soal hukum negeri kita ada KPK mungkin kita melakukan tindakan hukum pidana tapi KPK tidak berhasil untuk mendeteksi karena akal bulusnya kita tapi firman Tuhan berkata dan ini benar Tuhan ini menyelidiki hatiman terdalam firman Tuhan lebih tajam daripada pedang manapun dia kan menembus setiap area-area hidup anda kalau hari ini bapak ibu yang mengalami cancer ingat-ingat tanpa bermaksud pester tidak menghakimi tapi pester mengajak kita untuk hidup kerendahan hati hidup mau dikoreksi kalau kita di dalam sebuah pergumulan sakit cancer dan kita tidak mau mengkoreksi diri kita bagaimana kepedihan apa yang kita alami yang bisa membuat kita berubah memang betul bahwa di dalam tingginya manusia mendapat promosi susah untuk dikoreksi tapi berbahagialah setiap orang yang bagaimanapun keadanya di level tinggi atau level rendah asal mereka tetap setia ada di dalam hadirat Tuhan disitu waktu mereka menyembah Tuhan ku di tanganmu Tuhan Yesus ku di hatimu Tuhan Yesus tiba-tiba dia diingatkan kamu sombong kamu angkuh banyak pelajaran yang berharga kamu buang hatimu tinggi hatimu bengkok maka saya belajar ya Tuhan Yesus sampai ku menutup mata saya tetap mau melekat denganmu so ucapkanlah mulai hari ini apa yang anda imani dan stop mengucapkan kalimat apa yang anda takuti anda setuju anda menerima firman dengan penuh dari awal kalau tidak anda silahkan mengulang jangan meng-skip karena seumpama berkat atau kesemua engkau terima kalau engkau hanya meng-skip tidak mengikuti semua maka kalau itu berkat rumah anda cuma dapat rumah separuh rumah tanpa atap kalau engkau ikut dari awal video ini menyaksikan dengar simak baik-baik sejak doa pastor membuka engkau dapat menerima berkat secara penuh yang pasti berkat rohani ketika rohanimu disembuhkan yang lain itu mengikuti bertobat yuk jika dapat dan ketika firman ini mengingatkan kita aku yuk hidup kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan Yesus meluruskan jalan kita semua demikianlah sabda firman Tuhan berbahagialah bapak ibu yang sudah mendengar namun lebih berbahagia bagi setiap kita yang dengan rela tulus dan setia melakukan sabda firman Tuhan amin buat firman Tuhan time for healing yang penting sikap hati kita dan selalu saya ulang berkali-kali bahwa tanganku ini adalah tangan yang biasa doaku doaku adalah kalimat yang biasa seperti manusia pada umumnya kalau begitu banyak orang-orang cancer disembuhkan dalam doa-doa pelayanan yang sudah-sudah itu karena kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengandung gerahkan dan saat ini Bapak Ibu yang menyaksikan video ini baik siarang live seperti sekarang ataupun siarang ulang ketika di upload ke Youtube video ini pada prinsipnya adalah ketika engkau tumpangkan tangan atas tubuh yang sakit saat ini apapun kelemahan tubuhmu kalau engkau percaya saat ini kuasa Tuhan lebih kuat daripada segala kelemahan yang tinggal dalam tubuh Anda holy present hadirat Tuhan selamat menikmati